Melihat mereka bertiga, Shen Ki mengerutkan kening. Di antara ketiganya, dua di antaranya beberapa kali lebih kuat dari Kaitian. Apakah mereka di sini untuk membunuh Kaitian? Mungkin jika mereka berempat bergandengan tangan, membunuh Empyrean Empat Laut bukanlah masalah besar. Bahkan mereka bertiga akan mampu melawan Forceas Empyrean. Huh. Melihat Su Yun bergegas menuju Kaitian sendirian, Shen Ki tidak bisa lagi menahannya dan segera bergegas mendekat. Kedua tangannya melepaskan beberapa sinar cahaya, langsung menyerang Su Yun. Su Yun menghindar terus-menerus, kecepatannya sangat cepat, bahkan cahaya pun bisa dengan mudah dihindari. Namun, karena Shen Ki telah tiba, Su Yun tidak berencana untuk mengambil nyawa Kaitian, dia segera mengangkat pedang api kesengsaraan, memutar ujung pedangnya, dan bergegas menuju Shen Ki. Di bawah desakan Ki Abadi Su Yun, tubuh pedang yang menyala-nyala itu melepaskan lingkaran demi lingkaran gelombang panas yang mengerikan. Suhu tinggi memanggang sekeliling hingga menjadi merah, dan bahkan langit tidak dapat menahannya dan harus mundur. Namun, Kaitian sudah mengenali Su Yun. Meskipun dia sudah lama tidak berinteraksi dengan Su Yun, dia pernah melihat pedang yang dipegang Su Yun sebelumnya. Suatu ketika, untuk mengumpulkan sumber daya batu roh, setiap orang harus melewati awan es yang dipenuhi es ekstrim. Su Yun telah menggunakan pedang ini untuk mencairkan es di seluruh awan es. Karena Kaitian mengikuti selama operasi itu, dia cukup beruntung melihatnya. Kaitian tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan benar-benar muncul di sini, dan terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan menghunus pedangnya ke arahnya. Namun, Kaitian bukanlah seorang idiot, dia mengerti bahwa jika Su Yun ingin membunuhnya, dia hanya perlu mengaktifkan pil pengendali jantung di tubuhnya, dan dengan begitu, bahkan Dewa Emas Cakrawala Agung pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Jadi mengapa dia harus bersusah payah untuk membunuhnya? Mungkinkah dia berencana menggunakan ini untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Tetapi jika itu masalahnya, bukankah itu akan membuat orang-orang berpikir bahwa dia semakin curiga? Bagaimanapun, pihak lain ingin menggunakan teknik membaca pikiran padanya. Hanya rakyatnya sendiri yang begitu bersalah dan tidak sabar menunggu dia mati. Hal ini tidak hanya tidak dapat membersihkan namanya, tetapi malah akan membuat orang-orang di pengadilan abadi semakin curiga, bukan? Kaitian tidak mengira Su Yun akan sebodoh itu. Dia mungkin punya motif lain untuk melakukan itu. Namun, detik berikutnya, situasinya berubah. Senki, yang awalnya bertarung sengit dengan Su Yun, tiba-tiba melambat. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mencari sesuatu, tapi lawannya jelas ada di depannya, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Mungkinkah dia tidak bisa melihat Su Yun? Senki melihat sekeliling dengan hati-hati. Kaitian juga melihat sekeliling dengan ketakutan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Hanya Tian. Tubuh Kaitian gemetar saat dia melihat sekeliling dengan cemas. Jangan terburu-buru dan jangan bicara. Dengarkan aku. Su Yun berkata dengan suara rendah, saat ini, Senki tidak dapat lagi melihat saya, tetapi Anda dapat melihat saya. Saat ini, pengadilan abadi sudah mencurigai Anda, dan sangat mungkin Anda akan mengungkap identitas kami. Jika aku membunuhmu, itu sebenarnya akan berakhir, tapi aku tidak ingin menyerap padamu, dan aku tidak ingin menyerap pada semua orang yang mau mengikutiku. Kaitian, aku akan membacakan mantra Anda, dan setelah mantra diucapkan, ingatan Anda akan kembali 10 tahun, ke masa ketika Empyrean 4 Laut masih hidup, tetapi ini hanya sementara, tujuannya adalah agar Anda dapat dengan lancar melewati teknik membaca pikiran Senki nanti, memahami. Mendengar itu, Kaitian sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan memilih untuk menggunakan metode yang merepotkan dan berisiko untuk melindunginya. Metode pengadilan abadi sangat istimewa, dan Senki juga ahli dalam pikiran, jika Senki merasakan sesuatu, Su Yun tetap tidak akan bisa lepas dari kemalangan. Jika Kaitian punya pilihan, Kaitian pasti akan menggunakan pil pengendali jantung, dan tidak seperti ini. Hatinya segera menjadi rumit, jika Su Yun melakukan ini untuk memenangkan hati rakyat, maka harga untuk memenangkan hati rakyat terlalu besar. Dia mengangguk, tidak berani berbicara, tetapi kedalaman matanya dipenuhi dengan kerumitan. Saat Kaitian mengambil keputusan, Su Yun segera menepuk dadanya, dan seberkas cahaya merembes ke tubuh Kaitian. Pada saat itu, kesadaran Kaitian mulai kabur, dan kepalanya menjadi pusing, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Melihat itu, Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan diam-diam melepaskan seni bayangan sekejap yang dia gunakan pada Shen Qi. Jurus ini sebenarnya diberikan kepadanya oleh Wei Ming. Meskipun Shen Qi ahli dalam manipulasi pikiran, namun dalam hal manipulasi pikiran, dia percaya bahwa Istana Linglong yang agung memiliki banyak pengaruh. Teknik grit Linglong terkenal di dunia abadi, tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Su Yun sebelumnya agak penasaran, sampai Wei Ming mengungkapkan pikirannya, dan menggunakan harta unik Istana Linglong agung untuk sementara menghapus sebagian ingatan Kaitian untuk menipu teknik membaca pikiran pengadilan abadi. Harus diketahui bahwa air perenungan Shen Qi sebenarnya berasal dari Istana Linglong yang agung, dan apa yang disebut dengan teknik membaca pikiran berasal dari Istana Linglong yang agung. Wei Ming tidak berani mengatakan bahwa Istana Besar Linglong adalah teknik mental nomor satu di dunia abadi, namun bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu berada di peringkat beberapa teratas. Hei hei, teknik tembus pandang. Itu hanya trik kecil. Karena Anda di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Saya ingin melihat siapa sebenarnya kalian. Shen Qi berteriak, dan segera bergegas menuju Su Yun. Su Yun tiba-tiba mengumpulkan semua ki abadi di tubuhnya, dan menuangkannya ke dalam pedang api kesengsaraan di tangannya, menyebabkan permukaan pedang api kesengsaraan segera melepaskan api putih yang sangat menakutkan. Kedua tangannya memegang gagang pedang dengan erat, dan ujung pedang itu menusuk ke bawah dengan keras. Dengan suara keras, bila pedang itu menembus tanah, dan tempat penusukannya segera meledak. Shen Qi yang baru saja menyerbu langsung terpaksa mundur, sedangkan Kaitian yang berada tidak jauh darinya terlempar karena ledakan tersebut. Dia terjatuh ke tanah dan pingsan. Ingatannya telah dihapus sementara oleh Su Yun, dan dia sudah merasakan sakit yang luar biasa. Dengan melakukan ini, Su Yun tidak akan membuatnya tampak terlalu aneh, dan membuat Shen Qi curiga. Namun, setelah langkah ini, Su Yun tidak punya waktu untuk menarik kembali langkahnya. Shen Qi mengambil kesempatan itu, dan seperti kilat, dia langsung bergegas ke sisi Su Yun, dan dengan keras meninju dadanya. Sebelum Su Yun sempat bereaksi, dia diserang oleh cahaya tinju, menyebabkan dia terbang keluar dan jatuh ke patung batu tidak jauh dari sana, menyebabkan patung batu itu hancur menjadi bubuk. Dia berdiri dan terbatuk-batuk beberapa kali. Melihat wajah dingin Shen Qi, dia diam-diam mengatupkan giginya dan berteriak dengan suara rendah, jangan khawatir tentang yang lain, cepat ikuti saya untuk membunuh Kaitian, penggal kepalanya, dan persembahkan kepada Tuhan, cepat. Iya pak. Tiga lainnya berteriak dan berlari serempak. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hanya dengan kalian, kamu ingin melakukan ini. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan pengadilan abadi. Shen Qi berteriak, Suaner melambaikan tangannya dan berteriak, formasi tujuh armor jiwa abadi. Mendengar itu, enam orang lainnya segera bergerak menuju Shen Qi. Dengan Shen Qi sebagai pusatnya, mereka berenang mulai bergerak ke enam arah berbeda. Ketika mereka berempat melihat ini, wajah mereka berubah. Tidak baik, itu formasi tujuh armor jiwa abadi dari pengadilan abadi. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang terjebak oleh formasi ini, mereka akan dicekik oleh Ancient Armor Immortal. Jika mereka tidak bisa lepas dari formasi, mereka pasti akan mati mengenaskan di dalam formasi. Mundur. Cepat. Mundur. Salah satu dari empat orang itu berteriak kaget. Begitu suaranya turun, mereka berempat langsung berlari keluar. Mengejar. Teriak Shen Qi. Iya pak. Mereka berenang segera bergegas maju. Ketujuhnya berubah menjadi tujuh sinar cahaya dan dikejar tanpa henti. Mereka berempat juga tidak lambat, dan dalam sekejap mata, mereka telah melarikan diri dari pintu oktav dan menuju awan kacau di luar. Namun, meskipun Shen Qi dan yang lainnya kuat, mereka tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan mereka berempat. Sudah sulit bagi mereka bertuju untuk menekan mereka berempat dalam pertarungan langsung, dan sekarang mereka berempat berlari sekuat tenaga, bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Kedua belah pihak mengejar setengah dupa waktu sebelum mereka berempat menghilang tanpa jejak. Shen Qi tidak punya pilihan selain menyerah dan kembali ke pintu oktav. Orang-orang di dalam pintu oktav benar-benar terintimidasi oleh metode pengadilan abadi. Ketika mereka memasuki pintu oktav, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Saudara ketujuh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu dari enam wanita melihat pemandangan yang berantakan itu, pandangannya beralih ke Kaitian yang masih terbaring tak sadarkan diri di tanah, dan bertanya. Shen Qi bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, karena dia hanya pingsan, maka segalanya akan lebih mudah. Semuanya, lakukan apa yang perlu kalian lakukan, ayo gunakan teknik membaca pikiran padanya. Mereka berenam mengangguk, Ya, Tuan. Karena itu, mereka berenam segera berjalan menuju Kaitian. Pintu oktav yang berantakan sudah benar-benar gelisah, sejumlah besar tetua dan murid bergegas, tetapi tidak ada yang berani maju, lagi pula, orang-orang yang berdiri di sana semuanya adalah orang-orang dari pengadilan abadi, mereka mewakili hukum dari yang abadi. Dunia, bagaimana mereka berani bertindak sembarangan? Jika mereka dituduh melakukan sesuatu, maka pintu oktav akan mendapat masalah. Shen Qi menatap Kaitian, dan berjalan ke arahnya, sampai ke sisi Kaitian sebelum berhenti. Kemudian, dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, telapak tangannya menghadap ke langit, seberkas cahaya melonjak dari kakinya hingga ke atas kepalanya, setelah itu, matanya sekali lagi memancarkan cahaya berwarna pelangi. Kedua sinar cahaya ini pertama kali mendarat di kepala Kaitian, lalu perlahan turun, bergerak sampai ke jantung Kaitian sebelum berhenti. Ekspresi Shen Qi terfokus, alisnya berkerut, enam orang di sampingnya memandangnya serempak. Lingkungan sekitar sangat sepi, orang-orang di pintu oktav di pinggiran juga tidak berani bernapas terlalu keras, suasananya sangat aneh. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara mendesing. Cahaya yang menyinari tubuh Kaitian menghilang, semuanya kembali normal. Shen Qi menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia membukanya lagi, matanya sudah kembali normal. Kakak, bagaimana kabarnya? Mereka berenam memandangnya dengan prihatin. Shen Qi terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara rendah, sepertinya kita telah berbuat salah pada Kaitian. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang kematian penguasa surgawi empat laut, sepertinya dia memang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kalau begitu kita memilih orang yang salah. Yang paling disukai. Shen Qi berkata dengan suara rendah, tetapi dibandingkan dengan kematian penguasa surgawi empat laut, saya telah membaca beberapa hal lain, hal-hal ini, dibandingkan dengan kematiannya. Saya khawatir ini lebih serius. Apa? Ada apa? Semua orang bertanya serempak. Masalah tentang penguasa surgawi empat laut yang menggunakan dewa sebagai bahan untuk membuat pil. Suara Shen Qi rendah saat dia berkata dengan suara rendah. 1092. Semua orang terkejut. Mari kita selesaikan masalah ini dengan delapan sekte kesatuan di masa depan. Yang paling penting sekarang adalah siapa yang membunuh dewa langit empat laut dan utusan pengadilan abadi kita. Hukum dan menyerang sekte abadi di mana-mana. Ini adalah prioritas utama kami. Jika kami tidak menangkap orang ini dan menyelesaikan kasus ini, bagaimana dunia abadi bisa memiliki hari yang damai? Tetapi teknik membaca pikiran telah diidentifikasi. Lin Yu Jing dan Kei Tian yang mencurigakan tidak curiga. Petunjuknya telah terputus, dari mana kita harus mulai? Memang benar petunjuknya telah terpotong, tapi bukankah pihak lain meninggalkan kita dengan banyak petunjuk hari ini? Shen Qi melihat pemandangan yang berantakan itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Mereka berenam paham dan segera berpencar, mulai mencari. Salah satu dari mereka mengeluarkan cermin dan menyuntikkan kekuatan surgawi ke dalamnya. Kekuatan surgawi memancarkan sejumlah besar cahaya, dan cahayanya bersinar ke segala arah. Pemandangan di sekitarnya segera berubah, dan lingkaran riak samar muncul, seolah-olah tempat ini dipenuhi air danau. Setelah beberapa saat, sosok samar muncul dari dalam riak. Sosok-sosok ini sebenarnya adalah Su Yun, Sing Bai dan yang lainnya dari sebelumnya. Adegan menjadi sama seperti sebelumnya, Su Yun sekali lagi mengangkat pedangnya yang putih-pucat dan menyala-nyala, menyodorkannya ke arah Kaitian yang ditekan ke tanah oleh mereka bertujuh. Meskipun semuanya hanyalah ilusi, pemandangan pada saat itu seolah-olah telah dipulihkan, dan itu sangat nyata. Shen Qi dan yang lainnya berdiri di sisi ilusi, mengamati Su Yun dan tiga lainnya dengan cermat. Kultivasi orang ini tidak dapat disimpulkan. Saat bertarung dengannya, tidak ada sedikit pun Qi yang keluar dari tubuhnya. Saya tidak tahu apakah itu karena harta ajaib, atau karena kekuatannya sendiri terlalu kuat, tapi kami tidak bisa membongkarnya. Orang ini relatif lebih lemah, sebagian besar kekuatan bertarungnya bergantung pada harta sihirnya sendiri. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah dia sangat pandai bekerja sama dengan mereka bertiga, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi akan mengambil tindakan. Inisiatif untuk menciptakan peluang bagi orang-orang di sekitarnya. Kedua orang ini sangat kuat, saya khawatir mereka berada di tahap kelima hingga ke enam dari alam abadi yang mendalam roh. Kedua orang ini tampaknya telah menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi kedua orang ini tampaknya konservatif. Tidak mudah untuk dihadapi. Mereka semua sudah ditangani. Namun, mereka mungkin tidak mengira pengadilan abadi akan mengirim seseorang ke sana, jadi mereka bertindak terburu-buru. Meski sudah ditangani, masih banyak tempat yang belum ditangani. Tertutup dengan baik. Misalnya, tempat ini, jika pinggangnya sedikit lebih rendah, kita mungkin bisa melihat token tergantung di kepalanya. Beberapa dari mereka menatap gambar virtual yang terus bergoyang dan mengomentarinya. Pandangan mereka hampir selalu tertuju pada mereka. Senki tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi tatapannya tertuju pada tubuh Suyun. Meskipun mereka berempat tidak bertopeng, terlihat jelas bahwa wajah mereka telah diubah, dan penampilan mereka yang sebenarnya tidak seperti itu. Pinggang mereka juga sangat bersih. Meskipun ada sedikit pergerakan token di pinggang mereka, itu tidak mengungkapkan identitas mereka. Tunggu. Saat ini, Senki tiba-tiba berteriak. Ketika orang yang menyeret cermin mendengar hal itu, dia langsung mengetuk cermin itu dua kali. Kelap-kelip cahaya di cermin segera berhenti berkedip, dan lingkaran cahaya yang keluar dari cermin segera berhenti. Senki berlari ke arah Suyun dan menatap tangan Suyun yang memegang pedang. Matanya langsung menjadi panjang dan sipit. Kaka, ada apa? Orang di sampingnya bertanya. Namun Senki tidak mempedulikan kata-katanya dan terus menatap tangan Suyun. Setelah beberapa saat, wajahnya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Semua orang saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Perhatikan tangannya. Setelah beberapa saat, Senki berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang langsung melihat ke tangan Suyun. Pria itu memegang ujung gagang pedang, telunjuk dan jari tengahnya menempel pada bagian atas gagang pedang. Genggaman seperti ini sangat tidak stabil, tetapi juga memiliki rasa fleksibilitas. Terjadi keheningan singkat. Tangannya, mungkinkah kekuatan pedang rusak yang digunakan oleh orang-orang di Istana Kaisar Jingyu? Saat ini, seseorang berkata dengan suara yang dalam. Saat semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Kekuatan pedang yang rusak, ini adalah jurus pedang yang sering digunakan oleh penduduk Istana Kaisar Jingyu. Dikatakan bahwa kekuatan pedang ini terletak pada kenyataan bahwa orang tersebut dapat mengubah posisi pedang sesuka hati. Saat menghadapi musuh, lawan tidak mampu menebak arah pedangmu. Mungkinkah orang-orang ini memang demikian? Saat Lin Yujing dilepaskan kembali ke Istana Kaisar Jingyu, sesuatu terjadi di sini. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Sen Ki berkata dengan sungguh-sungguh. Saat suaranya memudar, semua orang terdiam. Tapi, tapi, Lin Yujing telah dinilai dengan teknik membaca pikiran, dan fakta telah membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Empyrean Empat Lautan. Jika dialah yang melakukan ini, lalu mengapa, orang-orang di sampingnya membuka mulut, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Sen Ki terdiam beberapa saat, lalu akhirnya menutup matanya dan berkata dengan suara yang dalam, teknik membaca pikiran tidak mungkin salah, tapi, tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada seni abadi di dunia ini yang lebih kuat dari itu. Teknik membaca pikiran. Masalah ini terlalu rumit, pertama-tama kita harus kembali ke pengadilan abadi dan melaporkan masalah ini kepada Tuan Zun Li sebelum membuat rencana apapun. Karena ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini, maka kita perlu mengurus masalah ini jika tidak, jika masalah ini menyebar, itu akan berdampak besar pada reputasi pengadilan abadi kita. Jangan khawatir, kakak ketujuh, serahkan masalah ini padaku. Aku selalu merasa nyaman jika kamu melakukan sesuatu. Baiklah, jangan bicara lagi. Ayo kembali dulu. Ya. Begitu semua orang selesai berbicara, mereka semua pergi. Titik. Titik. Di tempat terpencil di awan. Su Yun melepaskan penyamaran di wajahnya dan menghela nafas lega. Dia melihat api kesusahan di tangannya dan menyimpannya kembali ke dalam sarung pedang. Sing Bai, Si Yang Yang dan Wei Ming juga menghela nafas lega. Pengadilan abadi adalah pengadilan abadi, itu benar-benar sesuai dengan namanya. Beberapa orang itu mungkin tidak memiliki posisi tinggi di pengadilan abadi, tetapi kekuatan mereka sebenarnya sebanding dengan Master Sekte. Benar-benar menakutkan, Si Yang Yang mau tidak mau berkata. Mereka memang sangat kuat, tapi kenyataannya, Sekte kita tidak dianggap besar. Jika Sekte Super itu, maka kekuatan mereka akan terlalu rendah. Master Sekte Sejati dapat menutupi langit dengan satu tangan dan menekan semua dunia dengan satu tangan. Hentakan kakinya. Beberapa orang ini sebenarnya bukan apa-apa, dan tentu saja, kami juga bukan apa-apa. Wei Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Sekarang bukan waktunya membahas siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Jika kita benar-benar ingin membandingkan dengan kekuatan kita saat ini, aku khawatir kita bahkan tidak bisa membandingkannya dengan satu persen pun dari dunia abadi. Namun, kita juga kita mempunyai kelebihan, jadi tidak perlu meremehkan diri kita sendiri. Su Yun merapikan pakaiannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setelah ini, aku yakin delapan harmoni Sekte akan sedikit lebih tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang keitian, ingatannya telah terhapus olehku. Nanti, aku akan menghapus mantra ini untuknya, dan jangan biarkan ingatan yang terhapus menunjukkan ketidakwajaran, menyebabkan orang curiga. Tuan, bisakah kita menghilangkan keraguan keitian sekarang? Ingatan keitian telah disegel, dan mereka belum bisa mengetahui banyak hal. Setidaknya, pengadilan abadi tidak akan tahu tentang apa yang terjadi setelah keitian bertemu dengan kita. Tidak hanya itu, kali ini, hal itu bahkan mungkin menimbulkan masalah bagi Lin Yu Jing. Su Yun dengan dingin mendengus, dia berbicara terlalu banyak di pengadilan abadi dan membuatku banyak masalah. Kali ini, aku harus membalas budi. Membawa masalah pada Lin Yu Jing. Sepertinya kita tidak melakukan apapun. Xing Bai memasang ekspresi bingung di wajahnya. Namun, Wei Ming dan Xiang yang tertawa terbahak-bahak. Pemimpin Sekte Xing, Anda tidak tahu, tetapi sebelum operasi ini, guru bertanya kepada saya tentang kebiasaan dan teknik abadi yang unik dari orang-orang di Istana Kaisar Jing Yu. Secara kebetulan, saya telah melakukan penelitian di Istana Kaisar Jing Yu dan tahu sedikit, jadi aku memberitahu guru tentang hal itu. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Xing Bai semakin bingung. Mengetahui hal ini, aku akan bisa tampil. Su Yun berkata dengan acu tak acu, sebelumnya, ketika saya bertarung, saya secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa metode bertarung dan kebiasaan di Istana Kaisar Jing Yu. Meskipun saya tidak melakukannya dengan baik, hal itu kebetulan memberi kesan kepada orang lain bahwa aku sengaja menyembunyikannya. Tuan, apakah menurut Anda trik kecil yang telah Anda ungkapkan ini akan menyebabkan orang-orang di Istana Abadi mencurigai orang-orang di Istana Kaisar Jing Yu? Tapi ketika orang-orang dari pengadilan abadi bertarung dengan kita, mereka mungkin tidak bisa melihatnya. Kata Sing Bai. Bahkan jika mereka tidak bisa melihatnya, itu tidak masalah. Tapi jika mereka bisa melihatnya, tentu saja akan lebih baik. Saya yakin orang-orang di pengadilan abadi tidak akan terbatas pada ini. Su Yun melihat kekejauhan dan berkata dengan acu tak acu, kalian semua, persiapkan dirimu. Jika orang-orang dari delapan harmoni sekte datang untuk melaporkan bahwa orang-orang dari pengadilan abadi telah pergi, kami akan pergi dan melepaskan segel pada ingatan kaitian. Iya pak. Mereka bertiga mengangguk. Melihat itu, Su Yun duduk dengan tenang dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Meski masalahnya sudah selesai, pikirannya kacau. Jika orang-orang di pengadilan abadi tidak dapat memperoleh hasil apapun dari kaitian, mereka mungkin akan mengunci alam iblis sejati sekali lagi. Meskipun orang-orang dari alam iblis sejati telah mundur menuju dunia bawah, pengadilan abadi telah gagal, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan masalah ini berhenti. Su Yun tidak tahu berapa banyak metode yang dimiliki orang-orang di pengadilan abadi, dia juga tidak memahami dunia bawah, tapi dengan kekuatan dunia abadi saat ini, mungkin dunia bawah saja tidak akan mampu menghentikan mereka. Selain kekhawatiran dari pengadilan abadi, Su Yun juga khawatir tentang orang yang merencanakan kekacauan di sekte abadi. Dialah yang menyebabkan kekacauan di dunia abadi, tetapi kekacauan di sekte abadi tidak direncanakan olehnya. Apa tujuan mereka? Apakah Lin Yu Jing ada hubungannya dengan mereka atau tidak? Semua ini seperti sebuah misteri, menyelimuti pikiran Su Yun. Tuan, orang-orang dari delapan harmoni sekte ada di sini. Pada saat ini, Wei Ming, yang berada di samping, menangkupkan tinjunya dan bergumam. Su Yun menoleh, dan melihat sesosok tubuh melayang keluar dari lautan awan di kejauhan. Ketika orang itu melihat Su Yun dan tiga lainnya, dia segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas mendekat, membungkuk pada mereka berempat. Salam, tuanku. Bagaimana situasi di delapan harmoni sekte? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Melapor kepada guru, orang-orang dari pengadilan abadi telah pergi dan kembali ke pengadilan abadi. Apakah mereka mengatakan sesuatu? Tidak, perkataan mereka semuanya telah diproses dengan teknik abadi. Bahkan jika kita berdiri di samping, kita tidak akan bisa mendengarnya. Pria itu berkata, Su Yun mengusap dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa kembali dulu, awasi langit, kami akan segera sampai. Baik tuanku. Dengan itu, dia terbang ke kejauhan. 1093. Ayah. Suara tajam terdengar, lingkaran cahaya dilepaskan di pavilion redup. Orang yang duduk bersila di tengah pavilion perlahan membuka matanya dan memandang orang-orang yang berdiri di sampingnya. Dia segera berdiri dan menangkupkan tinjunya, dan berkata, Terima kasih, tuanku. Tidak perlu mempedulikan formalitas ini. Karena kamu baik-baik saja, itu yang terbaik. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Kaitian menangkupkan tinjunya lagi, hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Jika Su Yun menggunakan pil pengendali jantung untuk membunuhnya, maka segalanya akan menjadi sangat mudah. Tidak peduli seberapa kuat pengadilan abadi, mustahil bagi mereka untuk menggali apapun dari mulut orang mati. Namun, Su Yun tidak memilih metode yang paling sederhana. Sebaliknya, dia menggunakan cara yang paling rumit untuk menyelesaikan masalah ini, bahkan mengambil risiko dan membuang-buang tenaga dan uang. Kaitian tidak berpikir bahwa dia adalah orang yang paling penting bagi Su Yun. Lagi pula, jika dia meninggal, akan lebih banyak orang yang mengambil alih posisinya. Namun, Su Yun tidak meninggalkannya pada saat kritis. Bahkan jika orang-orang dari pengadilan abadi ada di sini, dia tetap memilih untuk berdiri. Kaitian tidak tahu mentalitas seperti apa yang dimiliki Su Yun ketika dia berdiri, tapi tidak peduli bagaimana situasinya, dia mengerti bahwa itu semua berasal dari Su Yun sendiri, dan tidak lagi digunakan. Meskipun pengadilan abadi telah menghilangkan kecurigaan mereka terhadap Anda untuk sementara, ini tidak berarti bahwa Anda akan aman di masa depan. Orang-orang dari pengadilan abadi tidak mudah untuk dibodohi, mungkin mereka akan datang lagi besok, Anda harus menyiapkan beberapa mengambil tindakan balasan sesegera mungkin, kalau-kalau kamu seperti saat ini, kehabisan akal, dan hampir menemui jalan buntu. Su Yun berkata dengan santai. Bawahan ini mengerti. Kaitian menangkupkan tinjunya lagi. Ya. Su Yun mengangkupkan kepalanya, dia berdiri, melihat sekeliling, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu urus masalah ini di sini, kami akan kembali dulu, jika terjadi sesuatu, kamu harus segera memberitahu kami, mengerti. Ya ya, Kaitian menangkupkan tinjunya lagi. Su Yun segera berbalik dan berjalan keluar dari gerbang oktagon. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sisi istana kekaisaran Jingyu, tetapi jika Sen Ki dan yang lainnya benar-benar memiliki kemampuan, maka hal-hal yang secara tidak sengaja diaungkapkan seharusnya mengalihkan perhatian mereka kembali ke Lin Yu Jing. Meskipun Lin Yu Jing telah menerima tes membaca pikiran, itu tidak berarti istana kekaisaran Jingyu tidak bersalah. Setelah meninggalkan delapan harmoni sekte, Su Yun segera membawa semua orang yang bertanggung jawab dan bergegas menuju markas sekte pencarian abadi. Su Yun tidak membiarkan semua orang pergi ke sekte masing-masing, karena selain di sini, Su Yun masih harus menunggu kabar dari satu orang lagi, dan itu adalah Qin Qianlon, yang telah memimpin anak buahnya ke alam iblis sejati bersama pengadilan abadi. Dengan hubungan Su Yun dengan beberapa sekte abadi, relatif mudah untuk mengirim Qin Qianlon ke tim kandidat. Dua hari lalu, Qin Qianlon telah dikonfirmasi, dan memimpin 3.000 elit ke pengadilan abadi. Dikatakan bahwa sebagian besar sekte telah dikonfirmasi, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan berangkat, tetapi tidak peduli kapan mereka berangkat, ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Su Yun. Orang-orang di dunia abadi semuanya fokus pada alam iblis sejati, jadi ada banyak tempat yang mereka abaikan. Karena pengadilan abadi telah memastikan keberadaan kelompok orang Su Yun dalam kegelapan, maka tidak perlu terus bersembunyi. Selama mereka tidak mengungkapkan identitasnya, mereka bisa melakukan apa saja. Setelah kembali ke sekte, Su Yun memanggil Su Li Uluo dan bertanya kepadanya tentang pergerakan terbaru dari pengadilan abadi. Sebenarnya, masalah penyelidikan keitian bukanlah masalah besar, dan ditangani oleh utusan pengadilan abadi. Meskipun menyerang alam iblis sejati kali ini bukanlah masalah yang sangat sulit, ini melibatkan dewa dan iblis, dan menarik banyak perhatian. Lima hari kemudian, sekte yang menyerang alam iblis sejati telah ditentukan. Tiga puluh sekte, masing-masing sekte memiliki tiga ribu orang, menambahkan sepuluh ribu orang dari pengadilan abadi, ada total hampir seratus ribu makhluk abadi menuju alam iblis sejati. Setelah memastikan jumlah orang, setelah menunggu sekitar tiga hari, pengadilan abadi mulai mengirimkan pasukan mereka. Namun, berita kemunduran alam iblis sejati telah menyebar ke dunia abadi. Lagipula, bagaimana mungkin dunia abadi tidak mengetahui kemunduran suatu dunia? Namun, pengadilan abadi tidak menghentikan masalah ini. Lagipula, tidak mudah untuk mengevakuasi orang-orang di suatu wilayah, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengungsi dalam waktu sesingkat itu. Pengadilan abadi sudah berada dalam posisi yang sulit, karena kuota, pengadilan abadi telah memperoleh banyak manfaat, jika serangan dibatalkan, tidak akan mudah bagi mereka untuk menenangkan sekte abadi, jadi lupakan iblis sejati alam sudah mulai mundur, bahkan jika mereka sudah mundur sepenuhnya, pengadilan abadi masih akan melancarkan serangan, memungkinkan sekte abadi pergi ke alam iblis sejati. Apakah mereka pergi atau tidak adalah satu hal, apakah mereka ada atau tidak adalah hal lain. Sekte abadi itu juga telah menerima berita tentang situasi saat ini di alam iblis sejati, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa alam iblis sejati benar-benar akan memberikan perintah untuk mundur. Meskipun banyak makhluk abadi tahu bahwa pengadilan abadi akan menghukum alam iblis sejati, dan itu bukan rahasia, dunia abadi dan dunia iblis saat ini adalah dua dunia yang sangat berbeda. Budidaya orang-orang di dunia iblis rendah, dan bahkan beritanya pun tidak mendapat informasi yang cukup. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka akan menyerang mereka? Sekalipun mereka mengetahuinya, mereka tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Kemungkinan besar mereka akan mundur dengan tergesa-gesa, dan situasinya akan kacau balau. Banyak orang dari sekte abadi sudah siap untuk bergerak, mereka menggosok kedua telapak tangan mereka, bersiap untuk memamerkan keterampilan mereka setelah memasuki alam iblis sejati. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah secara terbuka dan wajar. Siapa yang tidak ingin melakukan pekerjaan sebaik itu? Tetapi, tiga hari kemudian, pengadilan abadi mengirimkan pasukan mereka. Pasukan perkasa yang terdiri dari seratus ribu makhluk abadi melewati beberapa pesawat dan memasuki alam iblis sejati. Pemandangan di depan mereka sungguh luar biasa. Seluruh alam iblis sejati, langit gelap, dan tanah gelap gulita. Ada beberapa binatang ajaib yang bergoyang di atas, tetapi untuk penggarap iblis. Tidak ada satu pun yang terlihat. Alam iblis sejati benar-benar sunyi. Bahkan binatang ajaib pun sangat langka, dan suara yang mereka buat tidak dapat mengeluarkan satu suara pun di alam iblis sejati yang besar ini. Tempat ini, seolah-olah telah benar-benar dilupakan, seolah-olah telah sepenuhnya menjadi reruntuhan tak berpenghuni. Yang abadi melebarkan mata mereka, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Dan panglima tim pembunuh iblis ini, utusan pengadilan abadi tahap keempat, kepala, kementerian kehakiman, Sayue, terbang dan berdiri di udara di atas tentara. Dia adalah seorang gadis muda yang tampak berusia awal 20-an dengan rambut pendek. Gadis muda itu mengenakan jubah brokat hitam ketat, dengan tujuh atau delapan token tergantung di pinggangnya. Kulitnya putih, dan wajahnya dipenuhi semangat kepahlawanan. Namun, selain semangat kepahlawanannya, ia juga memiliki rasa kecanggihan yang tidak lemah sama sekali. Jika seseorang memiliki penglihatan yang baik, mereka akan dapat mengetahui bahwa dia berbeda dari apa yang mereka lihat di permukaan. Semuanya, jangan panik, sebelumnya ada berita bahwa orang-orang dari alam iblis sejati telah mengetahui bahwa dunia abadi kita akan menyerang mereka, jadi mereka sudah dievakuasi. Kamu tidak dapat melihat penggarap iblis sekarang, jadi hanya dapat dikatakan bahwa sebagian dari mereka telah melarikan diri atau bersembunyi. Namun, iblis tetaplah iblis, bahkan jika mereka bersembunyi di sudut paling gelap, mereka tidak akan bisa menyembunyikan sosok mereka yang tercela dan jelek. Semuanya, ayo kita pergi. Tujuan dari pertempuran ini adalah untuk sepenuhnya memusnahkan hal semacam ini, apapun konsekuensinya, apapun resikonya, biarkan kegelapan menghilang dari dunia segudang selamanya. Sayue mengeluarkan sebilah pedang tipis dari pinggangnya, mengarahkan pedangnya ke arah langit sambil berteriak dengan keras. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang yang masih agak sedih segera menjadi bersemangat. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa itu cukup masuk akal dan segera bergegas maju. Meskipun Sayue adalah komandan operasi pembantaian iblis ini, dia tidak memiliki rencana atau strategi pertempuran apapun. Di mata makhluk abadi ini, iblis sebenarnya hanyalah makhluk rendahan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka dulunya kuat, dan harta serta sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh iblis-iblis besar itu, makhluk abadi bahkan tidak akan menatap mata mereka. Setelah Sayue berteriak, orang-orang ini segera bubar. Pasukan seratus ribu yang sebelumnya tertip segera tersebar seperti lalat tanpa kepala, seolah-olah mereka sedang memasang jaring, dan mulai menutupi seluruh alam iblis. Engah. Puci. Desir. Di pinggir jalan, iblis-iblis berbentuk aneh itu semuanya terbungkus dalam kekuatan abadi seputih salju. Semuanya meninggal mengenaskan, bahkan ada yang tidak tersisa jenazahnya. Tetapi, makhluk iblis tersebar dan tidak padat. Yang mengejutkan adalah ratusan ribu orang ini mencari setengah dupa waktu, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun penggarap iblis. Tidak satu pun dari mereka ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Di mana para penggarap iblis yang licik itu? Kemana mereka semua lari? Mengapa mereka tidak keluar dan berkelahi dengan saya? Saya pikir mereka semua bersembunyi, kan? Lagipula, iblis saat ini tidak mampu melawan kita para dewa. Pada akhirnya, itu hanyalah hal-hal yang tercelah. Teriakan terdengar tanpa henti. Para dewa yang melarikan diri sudah menjadi tidak sabar. Mereka menemukan bahwa makhluk iblis yang mereka temui semuanya adalah makhluk dengan kecerdasan rendah. Di separuh alam iblis ini, mereka bahkan tidak bisa bertemu dengan makhluk iblis yang memiliki kecerdasan tertentu. Seolah-olah mereka telah lenyap dari muka bumi. Setengah hari kemudian, sepertiga dari alam iblis sejati telah dijelajahi oleh ratusan ribu orang ini. Seolah-olah mereka sedang memancing, menggunakan mantra abadi untuk menciptakan sejumlah besar ilusi untuk menarik para penggarap iblis. Tapi, selain beberapa binatang iblis dengan kecerdasan rendah, tidak ada panen. Ketika beberapa dewa melihat bahwa situasinya semakin buruk, mereka langsung mengangkat pedang dan pedang mereka, membelah gunung dan membelah bumi, membunuh dan menghancurkan dengan gila-gilaan, seolah-olah semua yang ada di sini adalah musuh mereka. Beberapa alam iblis yang masih terlihat telah menjadi bobrok dan berantakan, seolah-olah telah mengalami akhir dunia. Para dewa menjadi semakin gelisah. Tuan Sayue, jika ini terus berlanjut, pasti akan ada masalah. Seorang murid berlutut dan menangkupkan tinjunya ke arah Sayue. Semakin tinggi budidaya makhluk abadi, semakin baik kondisi mental mereka. Orang-orang yang tidak sabar ini hanyalah sekelompok orang yang terburu nafsu. Untuk saat ini, tidak perlu memperhatikan mereka. Mereka tidak layak untuk diperhatikan. Sayue berkata dengan sungguh-sungguh. Saat suaranya turun, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, laporkan masalah ini ke pengadilan abadi, dan minta mereka memberitahu kami lokasi sekte iblis sejati sesegera mungkin. Ayo bergerak. Ya, tuanku. 1094. Sayue mengira semuanya hanyalah skema, dan situasi sebenarnya adalah Su Yun telah menyembunyikan semua kebenaran, menggunakan metode tercelah dan jelek untuk menghadapi semua ini. Hanya saja. Sayue saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mengumumkan penyerangan, dia telah menunggu. Para dewa tidak dapat menemukan jejak manusia iblis. Meskipun mereka cemas, hal ini tidak mempengaruhi misi mereka. Sayue ada di sini untuk memimpin para dewa. Faktanya, hasil dari misi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia bisa melapor ke pengadilan abadi, akan lebih mudah baginya untuk melapor ke pengadilan abadi. Jika tidak, pengadilan abadi akan kehilangan muka. Pengadilan abadi tidak terlalu peduli dengan sumber daya di alam iblis sejati. Sebagai hakim dunia abadi, pengadilan abadi tidak terlalu miskin. Jika tidak, mereka tidak akan meninggalkan alam iblis sejati sampai sekarang. Karena dia tidak peduli dengan alam iblis sejati, dia hanya melakukannya untuk menyelamatkan mukanya. Itu juga bisa dianggap sebagai memberikan penjelasan kepada sekte abadi yang berjuang untuk mendapatkan tempat untuk menyerang alam iblis sejati. Namun, ini berlanjut selama setengah hari, namun situasinya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Mata Sayue terbuka lebar saat dia menatap penggarap iblis yang ditangkap oleh para ahli dari pengadilan abadi. Penggarap iblis memiliki ekspresi licik di wajahnya, tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Jelas sekali dia sangat ketakutan. Dia meringkuk menjadi bola dan berbaring di tanah, bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya. Apa katamu? Ketika Sayue mendengar pernyataan penggarap iblis sebelumnya, dia tanpa sadar berteriak, orang-orang dari alam iblis sejati semuanya telah mundur. Ya, ya, tuanku, benar. Orang-orang dari alam iblis sejati telah merencanakan retret mereka. Mereka. Mereka semua telah mundur ke utara. Ini, sejak kemarin, belum ada seorang pun di sini. Budidaya si kecil ini rendah, dan tidak ada hubungannya dengan sekte iblis sejati dan iblis besar lainnya. Sulit bagiku untuk menonjol di alam iblis sejati, jadi aku hanya ingin memanfaatkan retret mereka untuk melihat apakah saya bisa memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan harta karun. Si kecil ini tidak melakukan apapun yang membahayakan surga. Besar, tuanku, Anda, tolong izinkan saya pergi, tuanku. Suara penggarap iblis bergetar hebat, matanya dipenuhi ketakutan saat dia berbicara kepada Sayue. Mundur ke utara. Mendengar itu, Sayue mengerutkan kening, dia menatap ke arah penggarap iblis, kapan mereka mulai mundur. Iya, iya, mereka mengambil tindakan dua hari yang lalu. Mengapa kita pergi ke utara? Mungkinkah ada tempat yang mudah dipertahankan namun sulit diserang yang bisa melindungi mereka? Atau adakah ahli kuat di utara yang bisa menyelesaikan kesengsaraan di dunia iblis ini? Sayue bertanya lagi, Ini, si kecil ini tidak tahu. Aku hanya, aku hanya mendengar, mendengar bahwa itu sepertinya ada hubungannya dengan, dengan suatu tempat di utara, orang iblis itu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berbicara dengan hati-hati. Tempat, di mana itu? Itu, sepertinya sungai Neterward. Sungai Styx. Di mana, apa, mungkinkah mereka ingin mempertahankan sungai dan melawan kekuatan dunia abadi? Karena mereka secara naif berpikir bahwa mereka dapat melawan dunia abadi, maka marilah kita secara pribadi menghancurkan fantasi naif mereka. Turunkan perintahnya, semua orang segera menuju ke utara. Aku ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki alam iblis sejati untuk mampu melawan orang-orang di dunia abadi. Baik tuanku. Orang-orang dari pengadilan abadi segera merespons. Namun, sikap penggarap iblis di bawah ini berbeda. Dia dengan hati-hati melihat ke arah Sayue, dan setelah sekian lama, dia berkata dengan suara gemetar, itu, itu, tuanku, si kecil ini, si kecil ini mendengar bahwa para penggarap iblis sedang mundur ke utara, dan tidak untuk mempertahankan sungai Neter, tapi untuk menyerah pada alam iblis sejati dan lari jauh. Dengan mengatakan itu, Sayue mengerutkan kening, dan matanya seperti paku saat dia menatap penggarap iblis. Tubuh penggarap iblis semakin gemetar. Apa katamu, suara dingin Sayue keluar, lari jauh, menyerah pada alam iblis sejati. Apa, mereka, tidak menginginkan tempat ini lagi? Ya-ya. Lalu kemana mereka bisa pergi? Sayue tiba-tiba berdiri, maju beberapa langkah, dan berteriak dengan suara keras. Penggarap iblis melompat ketakutan, dan hampir jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti sehelai rumput tertiup angin. Melihat aura Sayue, hati dan isi perutnya bergetar, dan butuh waktu lama baginya untuk tenang, dan dia buru-buru berkata, ini. Si kecil ini juga tidak begitu jelas, tuanku, tapi, tapi si kecil ini tahu bahwa sungai Neter. Sungai Neter selalu dikabarkan mengalir dari, dari dunia Neter. Alam Neter. Suaranya membeku. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi heran. Jelas sekali, mereka semua pernah mendengar tentang dunia Neter. Mata Sayue yang dingin dan menghina akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan dan ketidakberdayaan. Titik. Titik. Tanah hitam dipenuhi dengan iblis Ki, dan jalan di depan mereka ditutupi dengan tulang. Di sisi kiri dan kanan terdapat bangunan besar dan gelap gulita. Ini adalah kota penggarap iblis yang paling biasa. Itu tidak besar atau kecil, tetapi saat ini, kota itu sudah sepi, dan tidak ada satupun sosok yang terlihat. Qin Qianlong memimpin para elit Aula Naga tersembunyi dan menemukan bangunan tengkorak yang agak besar. Dia masuk, memasuki penghalang, dan beristirahat di dalam. Meskipun tidak ada seorang pun di alam iblis sejati, Ki iblis yang padat ada di mana-mana. Bahkan jika para murid tidak bertarung dengan penggarap iblis, melawan Ki iblis saja akan menghabiskan banyak energi. Selain itu, saat mereka terus masuk lebih dalam ke alam iblis sejati, jumlah kekuatan fisik yang mereka butuhkan menjadi semakin besar. Meskipun penggarap iblis telah pergi, karena terlalu terburu-buru, mereka tidak mengambil banyak sumber daya. Meskipun penggarap iblis telah pergi, barang-barang mereka masih ada. Meskipun mereka tidak dapat membunuh penggarap iblis, mereka masih dapat memanen sumber daya untuk mengisi sekte tersebut. Ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Sayangnya, penggarap iblis tidak ada di sini, jadi merebut sumber daya menjadi hal terpenting bagi yang abadi. Mereka dengan panik menjarah, dan tidak ada yang mau menyerah, takut mereka akan menderita kerugian. Ada juga beberapa kasus perebutan sumber daya dari penggarap iblis. 30 sekte dan sekte abadi ini bersatu ketika mereka pertama kali memasuki dunia iblis, tetapi jika menyangkut keuntungan, mereka mulai saling bertentangan. Qin Qianlong tahu bahwa alasan dia datang ke sini bukan untuk merebut sumber daya. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak. Lagi pula, jumlah biksu terlalu banyak dan bubur terlalu sedikit. Hallmaster, kota ini sepertinya belum disentuh oleh siapapun. Seharusnya ada banyak barang yang bisa kita gunakan di dalamnya. Mengapa kita tidak membiarkan para murid menjarah tempat ini terlebih dahulu dan kemudian membiarkan mereka beristirahat? Seorang diaken dari Aula Naga tersembunyi di samping dengan hati-hati berkata kepada Qin Qianlong. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan acu-ta'acu, tidak perlu terburu-buru, meskipun saya tidak menjarah tempat ini, tidak ada yang baik juga di sini. Saya mendengar bahwa sebagian besar orang di alam iblis sejati pergi ke sungai Styx di utara. Saya percaya bahwa pasti akan ada hal-hal luar biasa di sana. Ayo hemat tenaga dan pergi ke sana mencari sup. Lupakan saja, jika kita bertarung sampai mati demi orang-orang di sini, itu tidak akan ada gunanya. Pemimpin sekte sepertinya punya rencana. Rencana? Izinkan saya bertanya kepada Anda, dalam beberapa hari terakhir, berapa kali telah terjadi pertarungan antara sekte abadi untuk mendapatkan sumber daya? Kudengar ada lima, tapi tidak satupun yang sangat serius. Lagi pula, orang-orang dari pengadilan abadi sedang menjadi penengah. Siapa yang berani tidak memberi muka pada mereka? Untuk apa semua itu? Bambu terkondensasi, batu hati, mata air kuno, benda-benda ini dianggap langka di dunia abadi, namun di alam iblis sejati, masih ada sebagian yang tidak dibutuhkan oleh penggarap iblis, namun para dewa sangat menghargainya. Namun, terlepas dari apakah itu dunia abadi atau dunia iblis, jumlahnya terbatas. Ini bukanlah barang yang sangat langka. Tidak apa-apa jika kita tidak bisa mendapatkannya, tapi jika kita menyinggung orang-orang dari pengadilan abadi karena ini, itu tidak sepadan. Katakin kianlon acuh tak acuh. Itu benar. Orang-orang dari 30 sekte abadi sebenarnya sangat memperhatikan citra mereka, dan mereka telah menunjukkan diri mereka berkualitas sangat tinggi. Mereka telah berada di dunia iblis selama beberapa hari sekarang, tapi belum ada yang tahu. Belum ada konflik skala besar. Hallmaster, mungkin Anda juga tahu bahwa ada beberapa musuh lama di antara 30 sekte yang memiliki hubungan sangat tegang satu sama lain. Namun, mereka semua mampu menjaga ketenangan mereka sekarang. Mereka-mereka akan mengambil sumber daya apapun yang mereka bisa, dan jika tidak bisa, mereka akan melupakannya. Tidak perlu terburu-buru. Kian kianlon tertawa dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin saya tidak cemas. Untuk memperjuangkan kesempatan menyerang alam iblis sejati, orang-orang ini telah menghabiskan banyak uang di pengadilan abadi. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kembali modalnya, bagaimana mereka bisa membiarkan masalah ini berhenti? Tidak cemas. Murid biasa mungkin tidak merasa cemas, tetapi para pemimpin mungkin sudah sangat cemas. Semakin lama hal ini terjadi, hubungan antara berbagai sekte akan semakin tegang. Mendengar ini, orang-orang di sampingnya mengangguk sambil berpikir. Kian kianlon mengeluarkan benda berbentuk bola dari suatu tempat dan meletakkannya di tanah. Permukaan benda bulat itu ditutupi dengan sejumlah besar tanda pusaran air hitam pekat, dan memancarkan cahaya hitam. Itu sangat ajaib, dan ketika diletakkan di tanah, semua orang yang hadir merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Ini, apa ini? Balai guru. Ini, Kian kianlon menatap bola dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah katalis. Katalisator. Ya, sebuah katalis. Sesuatu yang mengkatalisasi hubungan antara berbagai sekte abadi. Kian kianlon berkata dengan sungguh-sungguh, keluarkan ini dan letakkan di rumah di tengah kota ini, apakah kamu mengerti? Ya, Tuan Balai. Kalau begitu suruh semua orang bersiap, akan ada pertempuran sengit segera. Kian kianlon menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pertempuran sengit dengan siapa? Siapapun yang pertama kali datang ke kota ini dan menemukan mutiara ini, maka mutiara itu akan bersamanya. 1095. Mendengar kata-kata kian kianlon, orang-orang di samping diam-diam terkejut. Apa maksud kian kianlon dengan ini? Jika dia melempar manik itu ke kota ini dan orang lain mendapatkannya, siapa yang akan dia bunuh? Apakah dia berharap orang lain akan mengambilnya? Atau apakah dia berharap orang lain tidak mengambilnya? Dia tidak mengerti sama sekali. Juga, segera kirim orang ke sekitar dan sebarkan berita bahwa harta karun, mutiara kekuatan naga, yang tak tertandingi telah ditemukan di kota ini. Setelah mengkonsumsinya, budidaya makhluk abadi akan meningkat secara eksplosif, dan siapapun yang dapat merebutnya akan mendapatkannya. Berita harus akurat dan unik. Kepada orang-orang dari sekolah Blue Desire, katakan bahwa Culiao telah mengirim orang untuk mencari mutiara kekuatan naga. Kepada orang-orang dari lima sekte Phoenix, katakan bahwa orang-orang dari Dragon Hall telah berlalu, sekte-sekte ini tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain di masa lalu, jadi jika mereka mendengar bahwa musuh mereka telah menyerbu, bagaimana mereka bisa tetap acuh-ta'acuh? Saya khawatir mereka akan tiba lebih cepat daripada sekte lainnya. Mutiara kekuatan naga, bukankah ini harta karun istana carefree? Seorang murid berseru. Saat ini, itu hanya umpan. Qin Qianlon berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan buang-buang kata-kata, cepat lakukan. Ya, Tuan Balai. Seorang elit dari Aula Naga Tersembunyi segera mengangguk. Mari kita tunggu sekarang. Semuanya, persiapkan dirimu. Saat Qin Qianlon berbicara, dia melambaikan tangannya dan murid-murid di belakangnya segera mengambil tindakan. Metode keabadian manusia di Aula Naga Tersembunyi sangat lincah, anggun, dan sangat cepat. Mereka tidak fokus pada mematikan metode abadi, tetapi pada kecepatan dan variabilitas metode abadi. Berurusan dengan orang-orang di Aula Naga Tersembunyi seperti berurusan dengan sekelompok naga di awan. Seseorang hanya dapat merasakan kekuatannya yang sangat besar dan menakutkan, namun tidak dapat mendeteksi jejaknya. Qin Qianlon telah mengelola Aula Naga Tersembunyi selama bertahun-tahun, dan sekarang dia terikat bersama dengan Su Yun, dia mengerti betapa serius konsekuensinya jika dia berhasil atau gagal, tapi dia yakin itu akan mudah baginya. Untuk membuat kelompok elit yang dipilih dengan cermat dari Aula Naga Tersembunyi melakukan hal ini. Qin Qianlon berdiri di rumah yang dilindungi oleh penghalang, diam-diam mengamati pergerakan di luar. Kota ini tidak dianggap makmur, dan tidak banyak penggarap iblis di dalamnya, namun kota ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki sekte nomor satu di alam iblis sejati. Sekte iblis sejati, jika dia menunggu di sini, sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas mendekat. Menabrak. Benar saja, tidak lama kemudian, sekte terdekat telah memasuki kota iblis yang sunyi dan terpencil ini. Mereka tidak terlalu menjaga dan melangkah masuk, mengamati bangunan-bangunan di bawah. Energi abadi melonjak keluar, dan energi iblis yang menyelimuti kota langsung terhempas. Pemimpin sekte, itu orang-orang dari Aula Keberangkatan Dao. Untuk berebut awan abadi batu spiritual di domain Kayang, mereka telah bertarung dengan istana naga tersembunyi kami selama lebih dari 40 tahun. Sekarang setelah mereka muncul, bukankah kita harus menyelesaikan dendam lama dan baru dengan mereka? Saat ini, elit di samping segera datang dan berbisik. Mereka bahkan mengira istana naga tersembunyi kita bisa dengan mudah diintimidasi seperti sebelumnya. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran kali ini, saya khawatir mereka akan mengatakan bahwa istana naga tersembunyi kita sama lemahnya dengan sebelumnya. Kata murid lainnya. Benar? Hallmaster, kali ini? Diam. Ketika murid ketiga hendak berbicara, Qin Qianlong segera berteriak, dan semua elit di sekitar Aula naga tersembunyi menutup mata mereka pada saat yang sama, tidak berani mengeluarkan suara apapun. Wajah Qin Qianlong menjadi dingin, dan suaranya berangsur-angsur tenggelam. Saya tahu Anda semua memiliki dendam yang besar terhadap Aula keberangkatan Dao, dan saya juga tahu bahwa Anda telah sering diintimidasi oleh mereka di masa lalu, tapi saya harap Anda semua ingatlah bahwa apa yang kita lakukan kali ini adalah demi sekte, dan akumulasi dendam pribadi di masa lalu harus dikesampingkan untuk saat ini. Aula naga tersembunyi ku tidak akan pernah menderita kerugian tanpa alasan, dan kali ini sama saja. Apakah kamu mengerti? Ya, Tuan Balai. Semua orang segera menjawab dengan suara rendah. Meskipun Qin Qianlong tidak menjelaskannya, kurang lebih sama. Karena mereka ingin menyelesaikan rekening, orang-orang dari Aula keberangkatan Dao secara alami tidak dapat melarikan diri. Namun, jika semuanya dilakukan sesuai rencana Qin Qianlong, tentu ini bukan waktunya untuk bertindak gegabuh. Para elit dari Aula naga tersembunyi ini juga mengerti, dan segera terdiam. Hmm. Pada saat ini, para murid Aula keberangkatan Dao, yang telah terbang ke depan, tiba-tiba menggigil serempak. Penanggung jawab Aula keberangkatan Dao, yang berdiri di depan, juga menggigil, seolah merasakan sesuatu yang berbeda. Dia membuka mulutnya dan bergumam, tunggu, aura ini, dot apa sebenarnya itu. Di tengah kota, ada cahaya yang berkelap-kelip, dan orang yang terbang di langit dapat merasakan sumber cahaya tersebut, dan dapat mencium sumber kekuatan aneh tersebut. Orang dari Aula keberangkatan Dao hampir sepenuhnya ditaklukkan oleh aura yang tiba-tiba meluap, dan segera mengalihkan pandangannya ke arah sumber aura. Aura ini, mutiara kekuatan naga. Tidak salah lagi, itu pasti mutiara kekuatan naga. Itu pasti mutiara kekuatan naga. Hahaha, aku tidak menyangka akan menemukan mutiara kekuatan naga di sini. Sungguh, surga memihakku. Hahaha. Tawa orang itu sangat berlebihan. Dia tidak peduli dengan muridnya sendiri, dan langsung bergegas menuju sumber aura. Tentu saja, orang-orang di Aula keberangkatan Dao tidak hanya melihat murid-murid mereka bergegas mereka semua mengikuti. Oleh karena itu, ribuan orang di Aula keberangkatan Dao semuanya bergegas menuju sumber aura. Melihat ini, orang dari Aula Naga tersembunyi, yang selalu memperhatikan Aula keberangkatan Dao, segera berbalik dan melapor ke Kin Kian Lon. Dao San, orang ini tidak bermoral karena dia adalah adik dari ketua Aula Dao keberangkatan. Dalam situasi ini, yang harus kita lakukan adalah memahami dan menyelidiki, daripada kehilangan akal karena harta karun seperti mutiara kekuatan naga. Dia tidak pantas menjadi wakil ketua balai. Karena Aula keberangkatan Dao sudah seperti ini, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Kin Kian Lon berkata dengan lemah dan langsung melambaikan tangannya. Murid Aula Naga tersembunyi di belakangnya menghunus pedang dari pinggang mereka dan siap bertarung kapan saja. Kin Kian Lon menempatkan mutiara kekuatan naga di perut raksasa iblis yang mati di tengah bangunan. Tubuhnya sudah busuk dan tulangnya bersih. Bagian perutnya sebenarnya telah menjadi kerangka bangunan dan sangat ajaib serta indah. Dao San tertarik bangunan dan langsung terbang masuk. Dia tidak menyelidiki sekeliling, tetapi saat ini dia tidak perlu melakukannya. Bagaimanapun, iblis bukanlah tandingan para dewa dan dia tidak khawatir iblis akan menyakiti mereka. Namun, pada saat ini, siapapun yang memiliki sedikit pandangan ke depan akan tahu bahwa mereka tidak hanya berurusan dengan iblis, tetapi juga dengan dewa yang rakus. Dibandingkan dengan iblis, dewa adalah yang paling menakutkan. Dao San sepertinya telah mengunci auranya dan saat dia bergegas masuk ke dalam gedung, dia segera melancarkan rentetan serangan, menghancurkan benda-benda tak berguna di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Segera, mutiara kekuatan naga yang tersembunyi di bawah kerangka layu muncul kembali di hadapan semua orang. Dao San melihat lingkaran cahaya mutiara, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, saya tidak menyangka akan menemukan harta karun seperti itu di alam iblis sejati. Ini sungguh luar biasa. Dao San berseru penuh semangat. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan memegang mutiara kekuatan naga di telapak tangannya. Sepasang mata seukuran kacang dengan hati-hati memeriksa mutiaranya, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Orang-orang dari Aula meninggalkan Dao mengikutinya, dan ketika mereka melihat reaksi Dao San, mereka semua terdiam. Aura ini, aku khawatir itu adalah mutiara kekuatan naga. Wakil kepala balai, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita akan seberuntung itu mendapatkan harta karun ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjanggut datang dan melihat mutiara di tangan Dao San, dan tidak bisa tidak memuji. Keberuntunganku tidak pernah seburuk ini, jadi apa anehnya mendapatkan harta karun ini? Dao San mendengus, dan wajahnya penuh kebanggaan. Tentu saja. Pria berjanggut itu buru-buru menyanjungnya, melirik ke arah manik-manik itu, dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa harta karun ini dapat meningkatkan budidaya dewa secara signifikan. Jika Ketua Balai mengetahui bahwa Anda, Wakil Ketua Balai, memperoleh harta karun ini, saya bertanya-tanya betapa bahagianya dia. Senang. Ekspresi Dao San tiba-tiba berubah, dan matanya menyipit. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, tanpa sadar dia menarik tangannya yang memegang mutiara itu, dan berkata dengan dingin, apa yang membuatmu bahagia? Apa yang membuat kita bahagia? Pria berjanggut itu tertegun, Wakil Kepala Balai. Apa masalahnya? Apa yang membuat kita begitu bahagia? Untuk apa kalian semua berkumpul di sini? Wakil Kepala Balai, Mutiara Kekuatan Naga. Mutiara Kekuatan Naga apa? Ekspresi Dao San berubah, dan dia berteriak, kamu menemukan Mutiara Kekuatan Naga. Di mana itu? Di mana itu? Beritahu saya. Jika Anda tidak menemukannya, diamlah, mengerti. Jangan beri aku terlalu banyak lidahmu, atau aku akan memotongnya. Apakah kamu mendengarku? Ini, ya, ya, pria berjanggut itu dengan cepat mengangguk. Dia akhirnya mengerti bahwa Dao San berencana mengambil Mutiara Kekuatan Naga untuk dirinya sendiri. Suara mendesing. Pada saat ini, Ki Abadi berdesir di kejauhan, dan aura padat bertiup ke arah mereka. Kemudian, terdengar suara orang yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, dan sejumlah besar dewa bergegas mendekat. Dao San merasakan gerakan itu, dan ekspresinya sedikit berubah, dan dia dengan cepat berteriak, seseorang datang. Hati-hati. Terima kasih telah menonton!